Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang apa channel akan memberikan informasi tentang 3 fitur rahasia setelah update ke V3.4.0 Dan juga tentunya racikan terbaik dari paketan blue lock termantul-mantul Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Fitur tersembunyi yang pertama itu adalah fitur teman-teman semua animasi sebelum kamu bertanding Nah disini teman-teman semua bisa kamu lihat Disini kita itu bisa mendapatkan animasi kayak salaman-salaman kayak gitu dan kembang api-kembang api Sebelum melakukan pertandingan ya teman-teman semua Dan disini ini ngeri-ngeri sih teman-teman semua ini improvement yang luar biasa Tapi sayangnya teman-teman semua fitur ini itu hanya baru muncul di fitur mileage aja ya teman-teman semua Jadi untuk match-match acara tantangan yang online match ini belum diadakan Mudah-mudahan di update selanjutnya kita mendapatkan ini di acara online match Dan juga tentunya kalau kamu ingin mencoba event liga saya atau mileage Kamu tinggal masuk ke menu liga saya teman-teman semua Kemudian kamu tinggal lakukan pertandingan aja nanti teman-teman semua ketika kamu udah mulai pertandingan Maka kamu akan mendapatkan animasi yang seperti ini teman-teman semua Jadi ini cukup bagus banget sih teman-teman semua Dan biasanya sih beberapa fitur itu percobaannya dilakukan sama Konami itu Kalau nggak di e-football China ya teman-teman semua maka Konami akan melakukan percobaannya di fitur mileage Nah mudah-mudahan sih teman-teman semua ini beneran cepat-cepat bakal diaplikasikan sama Konami Untuk di acara tantangan yang online match di Dream Team ya teman-teman semua Karena tentunya untuk mileage sendiri gue pun jarang memainkan teman-teman semua Karena lebih seru mainan untuk di online match Karena hadiahnya adalah koining takuning-kuning Sementara mileage ini hadiahnya nggak terlalu banyak teman-teman semua Dan nggak terlalu seksi jadi gue pun jarang untuk memainkan si mileage ini Kemudian fitur tersembunyi yang kedua adalah fitur menaikkan rating boosting dari pemain kamu Nah disini bisa kamu lihat banyak pemain gue yang mengarami update rating ya teman-teman semua Setelah pembaruan Covid 3.4.0 ini teman-teman semua dimana disini Kalau kamu lihat Rummenigge yang awalnya cuma 102 menjadi 103 Delih yang awalnya 99 jadi 100 Seki Mitchell yang awalnya 102 menjadi 103 Pertanyaannya gimana sih caranya untuk supaya pemain kamu mengalami update ratingnya Caranya teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung aja Menggunakan manajer yang kecocokan bermainnya itu 86 plus ya teman-teman semua Contoh disini gue menggunakan Louis Roman teman-teman semua dimana Dia itu penguasaan bolanya 87 Dan ini yang ngebuat pemain gue mengalami update rating teman-teman semua Dan sekarang gue akan coba teman-teman semua menggunakan pelatih Shafi Booster ya Teman-teman semua dimana walaupun dia pelatih Booster Tapi kecocokan penguasaan bola Shafi ini cuma 85 Dan ini ngebuat Rummenigge gue menjadi 102 kembali Kemudian Delih 99 kembali Seki Mitchellnya tetap 102 teman-teman semua Nah disini kita ganti lagi manajernya menjadi Johan Cruyff ya Teman-teman semua kita coba dia akan 86 Harusnya beberapa pemain gue mengalami update rating Nah disini bisa kamu lihat walaupun Rummeniggenya tetap 102 Tapi kalau kamu lihat disini Seki Mitchell gue jadi 103 Ronaldo gue menjadi 102 Dimana normalnya Ronaldo ini kan 101 Jadi mengalami peningkatan ketika kamu menggunakan pelatih dengan kecocokan 86 plus Kemudian sekarang gue akan ganti lagi pelatih gue teman-teman semua menjadi El Roman Dimana kecocokan gaya bermainnya 87 Nah disini teman-teman semua kamu bisa lihat hampir semua pemain gue mengalami peningkatan rating Dimana sekarang Opasion Humin pun jadi 102 Kemudian si David Villa menjadi 103 Si Rummeniggenya pun menjadi 103 Dan beberapa pemain lagi pun mengalami kenaikan rating Jadi pastikan teman-teman semua supaya pemain kamu mendapatkan upgrade rating yang maksimal Kamu menggunakan pelatih dengan kecocokan gaya bermainnya itu di atas 86 plus Nah disini kalau penguasaan bola kamu bisa menggunakan El Roman Tetapi teman-teman semua kalau kamu sukanya menggunakan serangan balik cepat Kamu bisa menggunakan Zitzler yang lama ya teman-teman semua Dimana serangan balik cepatnya dia itu udah 87 Teman-teman semua jadi pemain kamu pun akan menjadi rating boosting maksimal Kemudian teman-teman semua tau gak sih loh kalau kita itu bisa ngeborong semua pemain blue lock ini Dengan menyelesaikan misi rahasia dari Konami Pertanyaannya gimana sih caranya untuk mengerjakan misi rahasia dari Konami Yang pertama teman-teman semua kamu akan mendapatkan 1 kali kesepakatan undian Untuk mendapatkan pemain highlight blue lock teman-teman semua hanya dengan login aja Di periode pertama hadiah login spesial ya teman-teman semua Antara tanggal 21 Maret sampai tanggal 11 April nanti Maka secara otomatis kamu akan mendapatkan 1 kali kesepakatan undian pemain blue lock Dan ini bonusnya lagi ada Inzaghi sama Kubo Tapi kalau kita lihat di paketan ini kan Inzaghi sama Kubo kan gak ada di paketan ya teman-teman semua Jadi yang pertama kita baru mendapatkan 1 Kemudian teman-teman semua ada bonus login spesial Periode kedua dimana periode kedua ini akan dimulai di minggu depan Teman-teman semua dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 11 April nanti Kamu akan mendapatkan 1 kali kesepakatan undian lagi Untuk mendapatkan 1 pemain blue lock tekelok-kelok termantul-mantul Dan hadiah bonusnya lagi itu ada avatar set untuk Yoichi Isagi yang set yang A Kemudian teman-teman semua kamu bisa mendapatkan 3 kali highlight pemain blue lock lagi ya teman-teman semua Hanya dengan menyelesaikan acara tantangan spesial yang udah muncul dari tanggal 21 Maret kemarin sampai tanggal 11 April nanti Nah disini teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung aja menyelesaikan event blue lock first selection ya teman-teman semua Ini gampang banget cuma ngelawan AI aja kok teman-teman semua Dimana kamu nanti itu akan ada 3 tantangan Tantangan pertama dapet 1, tantangan kedua dapet 1, kemudian tantangan ketiga dapet 3 Sehingga totali teman-teman semua kamu bisa mendapatkan 3 kali kesepakatan undian Untuk mendapatkan pemain highlight blue lock ini Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Kamu bisa mendapatkan lagi 1 kesepakatan undian lagi Hanya dengan login spesial ya teman-teman semua di periode ketiga Dari tanggal 4 April nanti sampai tanggal 11 April nanti Kamu tinggal login aja Maka kamu akan mendapatkan bonus 1 kali kesepakatan undian lagi Dan juga tentunya kamu akan mendapatkan bonus avatar set dari si Nagi Kemudian teman-teman semua yang terakhir kamu bisa mendapatkan 2 kesepakatan undian Highlight blue lock lagi teman-teman semua Yaitu nanti dimulai tanggal 28 Maret akan ada ajang tour spesial Di mana teman-teman semua kamu akan mendapatkan 2 kali kesepakatan undian pemain blue lock Dan juga tentunya teman-teman semua bonus spesialnya Kamu juga akan mendapatkan baju blue lock team white ya teman-teman semua Sehingga dengan menyelesaikan semua misi rahasia tadi Kamu bisa mendapatkan 8 kali kesepakatan undian untuk pemain blue lock ini Dan kalau kamu lihat ini isinya cuma 8 pemain aja Jadi ini 100% teman-teman semua bisa kamu borong semuanya Ampun, 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 ampun Kemudian teman-teman semua disini gue udah memiliki racikan terbaik Untuk pemain blue lock ya teman-teman semua Di mana si Harry Kane ini dia bisa nyampe ke 100 taketus-ketus Tetapi dengan catatan ya teman-teman semua kamu itu harus menggunakan kecocokan pelatihnya Itu 86 plus teman-teman semua atau supaya lebih gacor lagi sih 87 ya teman-teman semua Karena kadang-kadang kalau pelatihnya cuma 86 plus Ada beberapa pemain yang gak ke boosting maksimal ya teman-teman semua Jadi pastikan kamu menggunakan pelatih yang memiliki kecocokan 87 Di mana Harry Kane nanti bisa nyampe ke 100 Kemudian ada si Kimmich dia bisa nyampe ke 99 Kemudian Bruno Penaldes bisa nyampe ke 98 Selanjutnya disini untuk si Hoilun dia bisa nyampe ke 98 Kemudian si Alejandro bisa nyampe ke 97 Dengan rasprot-keprot-keprot 97 Ini adalah racikannya Kemudian disini untuk Takefusa Kubo 97 Kemudian Cupomotong 96 Dan juga tentunya si Muller bisa nyampe ke 96 aja Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh